Halo teman-teman, saya Reca, channel Reca Rapan Hari ini kita akan membahas tentang sampah Di antaranya adalah, apa itu sampah? Cara mengualkan sampah yang baik dan benar dan masih banyak orang Sekarang mari kita masuk inti dari video ini Sampah dibagi menjadi 4 kategori Yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 dan sampah recreational Saya akan menjelaskan apa maksudnya sampah-sampah tersebut yang saya sedukun Yang pertama adalah sampah organik Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai atau mudah memusuk Yang kedua adalah sampah anorganik Sampah anorganik yang merupakan sampah yang tidak mudah terurai atau tidak mudah memusuk Yang ketiga adalah sampah B3 Sampah B3 merupakan sampah yang beracun atau berbahaya Yang terakhir adalah sampah residu Sampah residu merupakan sampah yang hanya dapat sekali pakai saja dan tidak bisa didaung Contoh sampah dari kategori sampah yang saya sudah jelaskan tadi Yang pertama adalah sampah organik Contohnya adalah daun-daunan, sisa makanan, pangkai hewan, dan lain-lain Yang kedua adalah sampah organik Contohnya adalah latih, kaleng, kertas kalkir, dan masih banyak lagi Yang ketiga adalah sampah B3 Contohnya adalah batu batray, televisi, kabel listrik, dan masih banyak lagi Dan yang terakhir adalah sampah residu Contohnya adalah teropon, masker pokas pakai, popok bayi pokas pakai, dan masih banyak lagi Mana sih cara mengolah sampah yang baik dan benar Ternyata cara mengolah sampah yang baik dan benar itu sangat gampang loh teman-teman Caranya adalah melakukan cegah, pilah, dan olah Melakukan cegah adalah dengan cara membawakan pengbelanja sendiri Saat hingga berbelanja ke minimarket atau ke supermarket Yang kedua adalah pilah Cara melakukan pilah adalah dengan cara memilah sampah sesuai kategori sampahnya Yang ketiga adalah olah Cara melakukan olah adalah dengan cara mengubah sisa makanan menjadi pupuk-pupuk Kita bijak dan mengolah sampah Hurrah Terakhir, alangkah baiknya kalian menonton juplikan video ini terlebih dahulu Terima kasih Terima kasih